Terima kasih Yang bikin orang geleng-geleng kepala Dengan harga yang luar biasa mahal Tapi diburuhnya juga luar biasa Ini durian musangking Dan Mbak Zul itu satu-satunya Agen, ini bukan sih Importer Importer yang langsung datengin durian musangking Oh enggak juga Ada banyak Tapi kalau di Jakarta, Mbak Zul? Salah satunya, tapi enggak banyak lah Itu boleh diceritain enggak sih? Gimana akhirnya itu musangking bisa masuk ke Mbak Zul Dan bisa punya pasar yang luar biasa Masya Allah itu Tabarakallah ya Untuk durian musangking Saya juga sebenarnya enggak nyangka Sampai saat ini kok bisa gitu ya Padahal dulu awalnya Saya ditawarin itu waktu Sebenarnya tahun kemarin ya Ditawarin sama Supplier yang di Malaysia itu Mau enggak jual durian musangking gitu Terus saya pikir Berapa harganya? 300 ribu Terus Saya shock kan Hah? 300 ribu durian? Satu kilonya waktu itu Satu kilonya 300 ribu Terus saya bilang Satu butir ada berapa kilo? Dua sampai tiga kilo Hah? Berarti hampir satu juta gitu kan Satu butir Itu emang ada yang beli gitu Saya mikirnya Karena kita biasa Makan durian medan Atau montong 100 ribu aja udah puas gitu kan Terus apalagi itu musangking Masa segitu Mahalnya emang ada yang beli apa gitu Emang saya enak apa gitu kan Terus kata dia Ya udah coba aja dulu Mbak Soalnya di Indonesia itu Belum banyak suppliernya Belum banyak komoditinya gitu Terus akhirnya yaudah kita coba Waktu itu dikasih Coba itu 10 kilo untuk jualin Itu deg-degan banget Mbak Aduh kalau gak habis gimana ya 10 kilo x 300 Udah 3 jutaan Kalau gak habis Amsyong nih gitu kan Lumayan ya Untuk ukuran pedagang gitu Untuk ukuran pedagang Waktu 3 juta Waktu itu lumayan gitu Terus Kalau dimakan gitu aja juga Sayang kan gitu 3 juta mendingan beli emas gitu Makan durian Terus yaudah Akhirnya kita coba Bismillah deh gitu Sama suami Yaudah akhirnya kita beli tuh Waktu itu cuman 10 kilo Cuman 5 butir 5 butir Agak susah Mbak jualnya Itu gimana ya Kok susah ya Karena orang Nanya harga Langsung mentah lagi Pas tau harganya mahal gitu Terus karena udah kita Ihtiar ya Alhamdulillah habis Terus Ketagihan tuh akhirnya Akhirnya yaudah deh Coba kirim lagi 30 kilo Dikirim lagi 30 kilo Habis gitu Terus kita akhirnya ngeliat Oh ternyata segmen Orang Jakarta ini Sebenernya Banyak Yang suka durian Kan kalau durian edik Atau durian lover itu Mau harga berapa aja Dikejar Mbak Dibeli Apalagi Misalnya komoditinya langka Terus gak gampang dapet Didapet maksudnya Gak dijual di pasaran Jadi Ada prestis sendiri gitu Untuk si durian musangking Jadi Berarti yaudah Kita fokusin aja Pakemin aja Target bisnis kita Kemana nih gitu Akhirnya aku bikin Deal-dealan sama suami Waktu itu Kita bikin strategi marketing Gimana Durian kita bisa masuk Ke kalangan menengah ke atas Karena ini memang Pangsa pasarnya Gak bisa ke bawah gitu kan Karena dari harganya aja Udah tinggi gitu Yaudah akhirnya Kita Bismillah Waktu itu kita masuk Ke beberapa Teman-teman yang Memang notabene Dia kerja di Apa namanya Pemerintahan Ya kayak Pejabat gitu kan Teman-teman Terus kepolisian Biasanya kan Mereka Lebih Apa Entertainnya lebih tinggi gitu Yaudah akhirnya Kita coba mempromosikan Ke mereka Dan alhamdulillah Banyak yang mau Ternyata Kita kaget kan Kok banyak ya yang mau Ya padahal kan mahal Tapi ternyata Emang kitanya yang norak Waktu itu kan Memang gak pernah Maksudnya gak pernah Buka mata Kalau ternyata Pangsa pasarnya Ada gitu Pasar-pangsa Pangsa pasarnya Ternyata ada Apalagi di Jakarta Itu kan banyak Crazy rich ya Dan kita tuh gak pernah Tau kan Karena selama ini Mainnya sama Anak kampung gitu Ternyata pas Masuk ke dunia komplek Waduh Ini Gila semua Gitu Sampai Perebutan gitu kan Durian itu Sampai mereka tuh Custom Gue mau yang harganya Sekian Mau beratnya sekian Mau yang modelnya sekian Mau berapa aja Harganya gue bayar gitu Sampai segitunya Orang Terus akhirnya kita pede Dari situ Akhirnya yaudah deh Datangin satu ton Datangin satu ton Tapi sebelum datang 80% udah PO dulu Kita tawar-tawarin Mau gak Oh yaudah Kirimin ya Saya buat arisan Arisan dikasih Desertnya itu Musangking Itu belanja Sampai 10 juta Itu aku udah Apa namanya Ini banget ya Mice banget gitu Kayak Pak ini buat apa Dimakan sendiri Enggak Ini buat arisan Istri saya gitu Awalnya gak percaya Tapi lama-lama terbiasa Oh ternyata memang banyak Crazy rich Di Jakarta Itu yang gak kita tahu Akhirnya pas Penggila durian pula Penggila durian pula Terus mau berapapun Mereka hajar gitu Harga gak Gak jadi soal lah Apalagi pas pandemi gini Kita ngeliatnya Kan sebenarnya Pas pandemi ini Yang kena imbas itu kan Masyarakat menengah ke bawah kan Sebenarnya yang atas itu Kena pandemi Tapi gak ngaru-ngaru banget lah Jadi memang Pas banget ketika pandemi Mereka gak bisa keluar negeri Kan biasa mereka Makan musangking itu Harus kesana Biasa ada yang Saya ini Kalau makan musangking Seminggu sekali Jadi saya kalau Misalnya pagi berangkat Ke Malaysia pulang Malam itu Cuman makan musangking doang Ke Singapur Ke Malaysia Jadi itu saya Udah gak mikirin lagi Itu seri uangnya Itu udah berapa Sampai segitu Banyak orang-orang yang Ternyata kayak gitu mbak Makanya aku mikirnya Oh ternyata memang Bener gitu Jualan musangking Di Jakarta Asal kita tahu Target marketnya siapa Itu pasti laris gitu Semua produk sih Sebenarnya kalau kita tahu Marketnya siapa Pasti Pasti laku gitu Makanya harus Pinter-pinter itu Nyari target Betul Tapi aku jadi penasaran Seingat mbak Zul aja Harga musangking termahal Yang pernah mbak Zul Jual Berapa Sebenarnya ada lagi Yang lebih mahal Dari musangking Yaitu black tone Ada black tone Atau duri hitam Kalau biasa nonton Upin-Ipin Kan masuk ada ya Pemenang durian Terenak Di sana Duri hitam Atau oci Kalau biasanya Itu harga per kilonya Itu bisa 500 ribu Per kilo Musangking di 400 Per kilo Oci atau black tone Itu di 500 ribu Per kilo Satu buah itu Bisa 2 kilo Sampai 3 kilo Bayangin berarti Setengah juta Hampir sejuta lebih Itu Eh bener-bener Tapi menikmatnya Itu emang banyak Banyak Sampai sekarang tuh Banyak yang masih Suka whatsappin ke aku Mbak kalau datang Langsung kirim aja ya Jadi gak usah Nanya lagi harganya Mau berapa Kirimin aja ke saya ya Seperti biasa 5 butir gitu Misalnya kirimin ke saya 10 Kirimin nanti Buat rapat Ini gini gini gitu Jadi buat makan siang Rapat para big boss itu Kadang disajinya Musangking Betul Jadi banyak yang Crazy rich Itu itu Mungkin ini bisa jadi Pembelajaran Bagi pemirsa TV Jadi jangan terlalu khawatir Untuk menjual sesuatu Jangan mikirin Nanti ada yang beli gak ya Nanti gak beli Jangan gitu Karena sebenernya Tadi balik lagi Mbak Zul juga udah sempat bilang Kalau sebenernya Setiap barang yang dijual itu Pasti ada pangsa pasarnya Asal kita tepat Menjualnya kepada siapa Betul Kalau kita ngejual yang gak tepat Ya pasti tentu Gak akan kejual gitu Tapi kalau kita udah tau Pangsa pasarnya Kita sudah mengenal Kita sudah Sampai punya loyal customer Insya Allah Itu yang bikin usaha kita panjang Betul Nah ini Mbak Zul Ini udah di segmen terakhir Udah di menit terakhir juga Kasih tips deh Mbak Zul Tips dan trik Buat para pedagang Yang baru berdagang Yang Pengen juga Kayak Mbak Zul gitu Misalnya jadi distributor Dan reseller Apa? Aduh Masya Allah Sebenernya saya juga Masih nyubi ya Masih belajar Masih terus Melatih diri Tapi yang paling penting Buat teman-teman Yang lagi sekarang berjuang Jualan Itu jangan pernah pantang Menyerah Atau Apa namanya Putus asa Apalagi misalnya Belum berjalan Sudah down duluan Jangan takut kompetitor juga Jangan takut barangnya Ngelaku Karena bumi Allah itu luas Jadi kalau misalnya Kalian sudah Down duluan Di awal Berarti kalian tidak percaya Sama rezeki yang Allah Sudah berikan gitu Jadi jangan pernah takut Tidak ada rezeki Karena setiap orang Sudah punya rezekinya Masing-masing Dan Allah sudah atur Kapasitasnya gitu Tinggal kita ikhtiar Sebaik-baiknya Semaksimal mungkin Berdoa juga Semaksimal mungkin Insya Allah Semua dimudahkan gitu Sama Allah Nah itu dia Terakhir Pertanyaan terakhir Ini bulan Oktober Sudah open Resellet Nanti Oktober Biasanya nanti di akhir Biasanya di sekitar Tanggal 25-an 25-26-27 Biasanya kita open reseller Sampai tanggal 30 Sampai atau tanggal 1 Biasanya Pemirsa TV-mu yang pengen gabung Itu kan Bingung nih sekarang nih Aku harus mengkepo Kemana gitu Harus kemana Kalau biar tahu update infonya Nah biasanya update infonya Itu biasa di Instagram kita At rumah tama Atau bisa juga Save kontak admin kita Nanti kan disitu Suka update status tuh admin Nah atau misalnya Bisa daftar dari sekarang Tapi booking slot Istilahnya booking slot Mbak saya mau daftar Jadi reseller rumah tama Tapi nunggu Kalau misalnya Batch selanjutnya Sudah buka Programnya sudah buka Nanti juga aku Akan bantu catetin Di bawah layar ini Jadi pemirsa TV-mu Di box deskripsi ya Jadi nanti pemirsa TV-mu Yang pengen Daftar itu kemana Udah bisa langsung Dicatetin aja Nah Mbak Zul Makasih banyak loh Kita udah gak kerasa kita ngobrol Satu jam ini Ngobrolnya bermanfaat banget gitu Alhamdulillah Karena ternyata Ya balik lagi gitu Ini kita harus mengambil Sisi positif dari Apapun yang terjadi saat ini Bayangkan saja Ini Mbak Zul bisa jadi Salah satu contoh Pandemi tuh Gak selalu melulu Harus bersedih hati gitu Selama kita bisa Melihat sisi lain Dari pandemi ini Bisa kok kita bertahan gitu Mbak Zul salah satu yang merasakan Bahwa ternyata Rezekinya justru makin banyak nih Saat pandemi Nah kalau Mbak Zul bisa Insya Allah Kita pun harusnya bisa Iya kita pun harusnya bisa Tinggal bagaimana Kita memaksimalkan Apa yang kita punya Kreativitas kita Apapun lah itu Dan tadi balik lagi Kalau misalnya Aduh tapi kan gak punya modal Dan segala macam Tenang Masih ada jalan Yang penting ada kemauan Ada solusi ya Masih ada solusi Yang penting ada kemauan Itu dia Kemauannya adalah Salah satu bisa Menghubungi rumah sama Mungkin bisa tanya-tanya Nanti term dan kondisinya Seperti apa Nah Karena ini udah di akhir Pemhujung Tak kerasa juga Jadi sekali lagi Saya ucapin terima kasih Buat Mbak Zul Dan Pemirsa TVMu Juga terima kasih Sudah menyaksikan Podcast TV Show TV Momadia Yang berjalan satu jam ini Jangan bosan-bosan Untuk menyaksikan program kita Setiap hari Senin Sampai Minggu Di jam yang sama Saya Rani Risti Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax